Ketika kita safar atau kita traveling, kapan kita boleh buka puasa dan kapan kita tidak boleh buka puasa? Masya Allah Tidak kemana-mana saat puasa? Tidak kemana-mana? Di sini saja Di sini atau di Malaysia? Di Malaysia Masya Allah Tapi agenda untuk Ramadan di Malaysia sudah tersusun dari sekarang ya? Alhamdulillah Masya Allah Sudah tersusun Apa kegiatan biasanya kalau pulang Ramadan di Malaysia? Jadi Alhamdulillah di Malaysia itu kan kita ada teman-teman, ada kawan-kawan yang support Yang support kita dari belakang untuk kita berda'wah dan sebagainya Alhamdulillah Jadi ada yang bikin daurah dalam Tadabur Al-Quran Masya Allah Jadi anda juga bersama dengan mereka Ada juga yang kita akan buat insya Allah daurah di dalam bulan Ramadan Membaca kitab Ad-Durus Ramadaniyah Punya Habib Muhammad Punya Habib Muhammad Idrus Ini juga diminta dari Habib Omar juga Masya Allah Sebelum pulang Sebelum pulang Jadi izin sama Habib Omar Insya Allah Al-Fagir mau bikin daurah Jadi kitab apa yang sesuai gitu kan Jadi Habib memberi baca kitab Ad-Durus Ramadaniyah Insya Allah Insya Allah Allah ya Afiq Insya Allah Ada live-nya gitu Nanti Ya ada live insya Allah Insya Allah kita share kan Boleh Insya Allah Nah untuk malam hari ini Kita akan membahas sedikit daripada Permasalahan fikih ya Ataupun masalah-masalah dalam fikih Terutama yang Yang lebih kekinian Atau permasalahan kontemporer Dalam bab puasa Kayak gitu Seperti apa Mungkin Antum bakal lebih ngejelasin Lebih dalam lagi Contohnya kayak misalnya kita pake Injek Kita pake Infus Dalam garaan puasa Macam mana hukumnya Terus Kita Apa namanya Suntik misalnya Macam mana hukumnya Mungkin Antum lebih Bakal dijelasin Dalam halagah Pada malam hari ini Fadul Insya Allah Jadi berkenaan dengan Masalah Apa Contemporary Ataupun masalah kekinian Modern gitu Jadi Alhamdulillah Kita dapat Di dalam beberapa tahun ini Para ulama Subhanallah Mempunai jasa Yang begitu besar Buat umat Muhammadiyah sendiri Itu buat umat Islam Mereka sudah Ada mensyarahkan Ada membahaskan Tentang masalah-masalah Seperti ini Subhanallah Jadi mungkin yang kita boleh ambil Yang contoh pertama sekali Yang tadi Antum telah sebutkan Iaitu tentang Jarum ya Suntik jarum Apa infus Infus Mungkin ke infus Ataupun Infus suntik jarum Fitamin atau apa Jadi disini Para ulama Ada berbeza pendapat Jadi secara Kita bilang apa Secara khulasahnya Secara Apa itu Khulasahnya Itu secara Secara ringkasnya Disitu ada tiga pendapat Para ulama Yang pertama Ianya membatalkan Secara mutlak Mutlak ni Mutlak Kalau pakai suntik Dalam keadaan puasa Batal-batal Ini yang pertama Ini yang pertama Tapi ini Pendapat ini Orang kata Tidak Dicenderungi ramai Maksudnya Ramai para ulama Yang tidak berpendapat Dengan pendapat ini Tetapi ini tetap ada Di dalam Dalam hati kita Yang kedua Yang pertama tadi Dikatakan Membatalkan puasa Secara mutlak Kerana apa Kerana ia masuk ke dalam Itu sampai Di dalam jauf kita Iaitu dalam badan kita Perut kita Jadi ianya membatalkan Yang kedua pendapat kedua Mengatakan tidak Dalam permasalahan yang sama Dalam permasalahan yang sama Mengatakan Tidak batal secara Secara mutlak Kerana ianya Memang benar Sampai ke dalam Perut kita Dalam badan kita Tetapi ianya Bukan di dalam Sampainya Suntikan tersebut Bukan dengan Cara Menggunakan Rongga-rongga Yang terbuka Itu ada Pemasalahan Pendapat para ulama Tetapi Di sini yang paling penting Pendapat yang ketiga Pendapat yang dipegang Oleh jumhur Para ulama Dan fughaha As-Syafi'iyah Dan ini yang kita Tergerirkan Dan ini yang kita putuskan Dan yang memang biasa Kita lihat dalam Fatawa Semua inilah Yang dikatakan oleh Para ulama Iaitu Ianya ada Tafsil Ada Apa tafsil Ada jabarannya Penjabarannya Ada detailnya Jadi ini ada Tafsil Iaitu ada detailnya Yang mana mengatakan Bahawa Sekiranya suntikan Tersebut Muradziah Muradziah ini apa Yang membawa Erti Nutrisi Yang memberikan Khasiat dan tenaga Jadi sekiranya Suntikan tersebut Muradziyatan Sekiranya Sekiranya Jarum tersebut Suntikan tersebut Memberikan nutrisi Iaitu khasiat Dan juga tenaga Maka ianya Membatalkan puasa Secara mutlak juga Secara mutlak Iaitu sama ada Menggunakan Apa Allah Muzul Hamad Urat Yang kerongga Dan sebagainya Tetap batal Dan sekiranya Jarum tersebut Ghaira Muradziah Bukan yang memberi Nutrisi Maksudnya apa Untuk pengubatan Jadi untuk pengubatan Maka di sini Tidak batal Secara mutlak Di sini Permasalahan ini Ada tafsil lagi Ada detailnya Pecah kepada Dua bahagian Yang pertama Jika suntikan tersebut Melalui urat Yang bersambung Dengan rongga Urat Yang bersambung Dengan rongga Contoh dalam urat ni Bersambung kepada Rongga kita Yang mana Menyebabkan ubat tersebut Sampai kepada Rongga kita Maka Ianya Batal Ianya batalkan Puasa kita Kerana kita Memasukkan Suntik perkara tersebut Dalam urat Yang bersambung Kepada rongga kita Jadi Ianya membatalkan Puasa kita Ada pun Bahagian yang kedua Tidak ada kita Pecah kepada dua Yang kedua Iaitu sekiranya Sutikan tersebut Dilakukan Melalui Otot-otot badan Otot-otot badan Atau anggota badan yang lain Seperti Peha Atau peha Di sini peha Ataupun lengan Maksudnya Di tempat-tempat Yang Tidak bersambung kepada rongga Maka di sini hukumnya Tidak Tidak Membatalkan Tidak membatalkan Jadi inilah Orang kata ringkasan Daripada permasalahan Suntikan Ataupun infus Yang mana mula-mula Sekali terbagi kepada dua Sama ada Ianya nutrisi Ataupun Pengubatan Kalau nutrisi Maka ianya batal Secara Secara mutlak Sama ada Menggunakan Urat Yang sambung Ke rongga Ataupun Melalui Otot-otot badan Tetap Membatalkan Yang kedua Iaitu melakukan Demi Pengubatan Maka kita lihat Ada dua keadaan lagi Dua pembahagian lagi Pecah kepada dua Yang pertama Sekiranya menggunakan Urat yang bersambung Dengan anggota Yang bersambung Dengan rongga Maka ia membatalkan Adapun Menggunakan Ataupun suntik Melalui Urat yang Tidak bersambung Dengan rongga Ataupun Melalui anggota badan Yang selainnya Seperti Paha dan sebagainya Maka ianya Tidak Tidak membatalkan Puasa Jadi Sekiranya kita Perlu untuk Melakukan injection Suntikan dan sebagainya Maka kalau boleh Usahakan Untuk kita Inject Untuk kita lakukan Suntikan tersebut Pada Waktu malam Selepas kita buka puasa Bismillah Inject lah Dekat mana-mana pun Tetap Selamat Jadi kalau kita nak Memang perlu Sangat-sangat Maka Sebaiknya kita Lambatkan Setelah kita Berbuka puasa InsyaAllah Untuk berjaga-jaga Untuk berjaga-jaga Takut yang ni Batal Yang ni gak batal Bismillah Bismillah Mungkin nanti Lepas iftar Lepas kita dah makan Bakwan Makan bakso Bismillah Yang dari kemarin Bahasnya makan bakwan Terusnya suka bakwannya Ha? Lepas lah Terus jangan banyak-banyak Bahaya Minyak InsyaAllah Tapi kalau di Malaysia Kan minyaknya Minyak sawit ya? Ya minyak sawit Itu bahaya gak? Sama aja kan? Sama aja Kalau Disini kita pakai minyak apa? Gak tahu Minyak apa disini? Anak tengok tuh Yang di Darum Mustafa Ketuh minyak Darum Mustafa Produksi Malaysia Indonesia Masya Allah Masya Allah Kalau disini ya Kalau Orang-orang tarim yang Masih Apa ya Masih Baduy ya Orang-orang tarim Tapi yang masih Berpegang teguh Dengan adat-adat lama Itu mereka Tak masak Tak pakai minyak Tapi masaknya pakai Ada dua minyak tuh Biasanya kalau gak minyak Zaitun Minyak zaitun Itu sikit Karena memang disini Tak banyak Minyak sim-sim Ah minyak sim-sim Minyak Kecil-kecil itu kan? Kecil atau minyak Abut soda apa namanya? Minyak sim-sim Minyak sim-sim Yang kedua Ada namanya Samen Samen Itu minyak dari Dari apa Susu Sapi Lembu Lembu Yang di fermentasi Menjadi minyak Insyaallah Itu lebih sehat? Itu lebih sehat Karena tidak mengandung Kalori yang Begitu banyak Seperti minyak-minyak Insyaallah Maklumat baru ini Oh ya Belajar Nah Terus yang lain-lain Sat Kayak misalnya Apa tuh Ada yang nanya Misalnya ini Puasa Rokok batal Gak tau rokok? Rokok tau Kan tidak memberikan Mengenyangkan Jadi di sini Kalau Berkata dengan Rokok dan sebagainya Jumhur Jumhur Iaitu kebanyakan Para ulama Mengatakan bahawa Di dalam Matab Syafi'i Ianya membatalkan Puasa Kerana Usul Al-Ain Iaitu Sampai Kepada Jov kita Di dalam Anggota badan kita ini Di dalam Badan kita Ain Iaitu Hakikat perkara tersebut Sifat Sifat ini itu memang ada Berbeza dengan Bukhur Kan Kalau Bukhur yang biasa kita buat Di Maulid Majlis Maulid Maka di situ Tiada Ain Itu tiada Hakikat Bukhur tersebut Berbeza di antara Bukhur dan juga Rokok Jadi Rokok ini Membatalkan Membatalkan puasa Jadi kalau Ramadhan Kita tetap Bukhur Bukhur Ya Sebelum Zawal Setelah Zawal Itu Enggak 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 Jadi kalau Perasain Kalau kita Boleh lihat Nanti Kalau dirauha Sama Habib Omar Sendiri Nanti kan Ditauziq Juga Bukhur Terus ada lagi Yang lain-lain Ada permasalahan Kontemporary Yang sering terjadi Di kalangan Masyarakat Di zaman sekarang Yang perlu kita Toladani Kita pelajari Biar enggak Ter Apa ya Terjurumus Dalam hal yang Salah Kayak gitu Benar Ketika kita Safar Atau kita Traveling Itu Kapan Kita boleh Buka puasa Dan kapan Kita Tidak boleh Buka puasa Jadi disini Para ulama' juga ada Memberikan Keterangan Tentang Kita katakan Siamul Musafir Iaitu puasanya Bagi orang-orang Yang bermusafir Jadi Memang Secara Ijma'nya Memang Dibolehkan Untuk orang Yang bermusafir Untuk buka puasa Pada bulan Ramadhan Tetapi ada syarat-syaratnya Ada dua syarat Iaitu Meslah safar tersebut Safar yang panjang Yang melebihi Konteks safar panjang Konteks safar panjang Itu yang melebihi Dua marhalah Dua marhalah Mungkin kita kira Ada berbeza lagi pendapat Dua marhalah Ada yang mengatakan 74 Ada yang mengatakan 80 Ada yang mengatakan 90 Iaitu 90 km Jadi melebihi Had tersebut Maka boleh Untuk dia Berbuka puasa Dan syarat yang kedua Alhamdulillah Syarat yang kedua Di dalam Untuk kita Diperbolehkan Untuk berbuka puasa Dalam bulan Ramadhan Syarat yang kedua Adalah Kita punya Safar Laisa bimaksiyah Bukan Dengan Maksiyat Jadi di sini ada Perinciannya Ada detail Ada tafsir Jadi apakah Yang dimaksudkan dengan Safar Bukan maksiyat Safar Bukan maksiyat Maksudnya apa Jadi di sini Ada Tiga bahagian Ada tiga bahagiannya Yang pertama Asin Bis Safar Asin Bis Safar Iaitu orang Yang mana Dia memulakan Safar ni Itu Kerana maksiyat Maksudnya memang Pada mula-mula Dia bermusafir itu Memang niatnya Hanyalah untuk Bermaksiyat Contohnya memang Dia niat daripada Rumahnya Untuk pergi Minum arak Tapi di tempat yang jauh Contohnya Ataupun Untuk Bermain judi Contohnya Memang dia berniat Daripada rumah Musafir ni aku Safar ni aku ini Perjalanan aku ini Hanyalah untuk aku Minum arak Maka ini Dinamakan dengan Asin Bis Safar Maka hukumnya apa Hukumnya dia Tidak boleh Untuk Qasar Salat dia Kan Jadi ni Ada keringanan Ada keringanan Maksudnya Kalau orang yang begini Dia tidak boleh Membuka puasa Pada bulan Ramadhan Kecuali Kecuali Sekiranya dia itu Bertawbat Dan Perjalanan Yang masih Berbaki tersebut Lebih Daripada Dua marhalah Lebih Daripada 72 kilometer Afan 82 kilometer Ataupun 90 kilometer Ataupun 74 kilometer Ada Perbezaan Pendapat Para ulama Jadi sekiranya Dia bertawabat Dia ni Bermusafir Kerana ingin Melakukan Maksiat Kemudian Dia bertawabat Kemudian Perjalanan Yang berbaki Lebih Daripada Dua marhalah Maka Di sini Dia boleh Untuk Salat Qasar Dan juga Boleh untuk Berbuka puasa Pada bulan Ramadhan Ini yang Ini yang pertama Asin Bisafar Ada pun yang kedua Asin Fisafar Asin Fisafar Iaitu Orang Yang mana Dia bermusafir Bukan untuk Melakukan Maksiat Dia bermusafir Bukan untuk Melakukan Maksiat Tetapi Di dalam Perjalanannya Dalam Safarnya Dia melakukan Maksiat Contoh Dia bermusafir Sekarang ni Saya nak Pergi ke Tarim Masya Allah Buat pergi Tarim Nak Menziarah Para ulama Nak Menghadiri Madrasa ilmu Para ulama Dan sebagainya Tetapi Di dalam Perjalanan Dia ada Melakukan Ribah Ada Gosip Ada Mungkin Mengadu Domba Dan sebagainya Jadi Ini dinamakan Dengan Asin Fissafar Musafirnya Itu Bukan kerana Maksiat Tetapi Di dalam Perjalanannya Dia melakukan Maksiat Maka Di sini Para ulama Mengatakan Boleh Untuk Dia Mengkasar Salat Dan juga Boleh Untuk Dia Membuka Puasa Pada Bulan Ramadhan Ada Pula Bahagian Yang ketiga Pecahan Yang ketiga Iaitu Asin Bissafar Fissafar Maksudnya Apa Dia punya Tujuan Bermusafir Itu Tujuan Perjalanannya Memang Untuk Melakukan Maksiat Minum Arak Berzina Wali Abdubillah Sebagainya Dan juga Di dalam Perjalanan Dia melakukan Maksiat Lagi teruk Jadi Apa Hukum Dia Para ulama Mengatakan Tidak Boleh Dia Untuk Mengkasar Salat Dan juga Tidak Boleh Bagi dia Untuk Membuka Puasa Pada Bulan Ramadhan Kecuali Sekiranya Dia Bertaubat Sekiranya Dia Bertaubat Maka Dia boleh Mengkasar Salat Walaupun Perjalanan Yang berbaki Dua Marhalah Lebih Dua Marhalah Ataupun Kurang Dua Marhalah Tetap Boleh Untuk Dia Mengkasar Salat Dan Tetap Boleh Bagi dia Untuk Membuka Puasa Pada Bulan Ramadhan Maksud Taubat Di sini Pada Saat Itu Contoh Perjalanan Dia Mau Ketarim Contohnya Tujuh Jam Jadi Dia punya Niat Kita Bicarakan Tentang Jadi Dia punya Niat Bukan Ditarim Contoh Dia Mau Musafir Ke London Jadi Saya Di Malaysia Di Indonesia Susah Nak Minum Arak Jadi Saya Mau Ke London Mau Minum Arak Di sana Jadi Dia Beli Tiket Memang Niatnya Saya Nak Ke London Hanya Untuk Minum Arak Sahaja Tak Ada Niat lain Astagfirullah Jadi Sewaktu Perjalanannya Untuk Ke London Contohnya Mengambil 7 jam Dan Lebih 2 Marhala Kemudian Di dalam Perjalanannya Dia melakukan Maksiat Dia Gossip Contohnya Dia Mengumpat Cerita Pasal Sifulan Cerita Pasal Sifulan Dan Sebagainya Kemudian Tiba-tiba Dia bertawabat Astagfirullah Mungkin Dia tengok podcast Antum Astagfirullah Astagfirullah Dia bertawabat Pada waktu itu Kebetulan Tak punya Antum Bahas Masya Allah Kemudian Dia bertawabat Jadi Pas dia bertawabat Kita lihat Berbaki lagi Berapa Sisa Daripada Safar Perjalanan itu Berapa Marhala Tapi Dalam Bahagian yang ketiga Iaitu Asin Bisafar Wafis Safar Maka kita Tidak Lihat Sisa Perjalanan itu Berapa Marhala Langsung Secara Mutlak Langsung Kalau dia bertawabat Maka boleh Bagi dia untuk Mengkasar salat Dan boleh baginya Untuk membuka puasa Pada bulan Ramadhan Berbeza dengan Asin Bisafar Yang mana Dia itu Pada awalnya Memang berniat Untuk melakukan Maksiat Bermusafir Untuk bermaksiat Jadi di sini Sekiranya dia bertawabat Di tengah jalan Dan Sisa Daripada Perjalanannya itu Melebihi Dua marhala Maka boleh Bagi dia untuk Kasar salat Dan boleh bagi dia Untuk membuka puasa Pada Bulan Ramadhan Tetapi kalau Kurang daripada Dua marhala Tidak boleh Bagi dia untuk Kasar salat Dan tidak boleh Juga bagi dia Untuk membuka puasa Pada Bulan Ramadhan Dan inilah Boleh faham Di sini ada Dua syarat Untuk bagi Seseorang tersebut Boleh berbuka puasa Pada bulan Ramadhan Bagi orang Musafir Yang pertama Kerana Dia punya Safar Safar Tawil Safar yang panjang Yang kedua Bukan kerana Maksiat Ada pun Yang bermaksiat Pada awalnya Kemudian bertawabat Maka tidak mengapa Dan semua datang Kepada perincian tadi Yang kita telah jelaskan Begitu panjang Lebar Subhanallah Kalau kita pikir Kalau kita Renungi secara Dalam Apa namanya Traveling Ataupun Safar Dalam berpuasa Ini bukan Permasalahan Contemporer ya Iya benar Udah dibahas Udah ada dari dulu Udah ada dari dulu Soalnya kan Perang Madar Iya benar Juga puasa Bulan Ramadhan Tetapi Mereka itu tetap Memilih untuk berpuasa Subhanallah Beza sama kita Kita ni Oh Ada keringanan ni Ada izin dari Allah Boleh buku-buku puasa Bismillah Udah naik Apa Flight Udah naik pesawat Kan Naik ke botol Pertolongan kita Pertolongan Asalnya ada Kerusinya Masya Allah Bantalnya ada Masya Allah Selimut dia beri Subhanallah Tapi tetap Udah lapar ya Minum air Dikit tak Dikit tak Para sahabat Di bulan Ramadhan Subhanallah Berperang Dengan pedangnya Dengan kudanya Tapi tetap Tidak Tidak membuka puasa Subhanallah Jadi halaga Halaga malam ini Kita ngebahas Permasalahan kontemporer Sedikit ya Padahal masih ada banyak lagi Nah benar Dan juga ya Itu Maksudnya Apa namanya tadi Yang tadi kita Kira itu Permasalahan kontemporer Ternyata setelah kita Lebih bukan Permasalahan kontemporer Gitu ya Kita memang Sengaja Bahaskan sedikit Saja masalah Supaya para penonton Nanti bisa Rajin untuk Menghadiri Medistan Alim Kan Ini sekadar apa Dikit ada kita beri Supaya lepas ni Masya Allah Banyak lagi yang aku Tidak tahu Tapi nanti kita akan Akan ngebahas Insya Allah Tentang peperangan badan Insya Allah Di halagoh yang lain Insya Allah Terima kasih Ustaz Atas Kajian pada malam hari ini Yang kami sampaikan Dan mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman yang nonton Teman-teman yang nonton Insya Allah Insya Allah Kita akan ketemu Bersama Asatir yang lain Di halagah berikutnya Subhanakallah Assalamualaikum